Welcome back to my channel guys, mutau berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola Welcome back to channel Bola Kesayangan guys Dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari Rosa Bola Thanks juga atas segala komen dan dukungan kalian di video-video sebelumnya ya Sehingga aku semakin bersemangat mengabarkan tim pujaan kita, AC Milan Nah, di video ini aku mencoba kembali mengabarkan berita transfer terbaru AC Milan Memang sejak kepergian Sandro Tenali, manajemen AC Milan seakan mencoba meredam rasa kehilangan para Milanisti Dengan menghadirkan pemain-pemain yang berposisi di jelandang tengah Walaupun sudah mendapatkan Robben Loftus-Cheek, Milan kembali melakukan berbagai pendekatan untuk mengisi sektor tengah Il Rosneri Setelah mendekati Yunus Musa, manajemen AC Milan kembali mendekati pemain dengan karakteristik menyerupai Sandro Tenali Nah, yang menarik pemain yang didekati Milan ini ternyata berdarah Indonesia Tijani Renders menjadi pemain terbaru yang sangat serius didekati Il Rosneri Pemain yang saat ini memperkuat tim Eredivisi AZ Akmar nampaknya segera menjadi pemain baru di AC Milan AC Milan sangat tertarik untuk mendapatkan Tijani berkat performanya yang apik bersama AZ Akmar Musim lalu, ia menjadi andalan di lini tengah klub tersebut Ia total turun 54 kali dan berhasil mencatat 7 gol dan 12 asis Suatu catatan statistik yang sangat bagus bagi pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah Pemain ini lahir pada tanggal 22 Januari 1998 di Hilversam, Belanda Tijani berposisi sebagai gelandang tengah dan juga dapat bermain sebagai gelandang bertahan Doi memulai karir juniornya di klub sepak bola lokal bernama Olympia 25 sebelum bergabung dengan Akademi Sepak Bola FC 20 pada usia 12 tahun Setelah menunjukkan potensi yang besar, dia dinaikkan ke tim senior FC 20 pada tahun 2016 Pada musim 2016-2017, Tijani membuat debutnya di Eredivisie, Liga Utama Belanda bersama FC 20 Namun, pada awal karirnya, ia lebih sering bermain untuk tim cadangan dan berjuang untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten di tim utama Pada musim 2022-2021, Tijani dipinjamkan ke klub Eredivisie lainnya Yaitu RKC Wall Week Untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Belanda Di RKC Wall Week, ia berhasil memperoleh waktu bermain yang lebih banyak dan menunjukkan kemampuannya yang menonjol Dan pada akhirnya, ia pun bergabung ke klub yang lebih besar yakni AZ Akmar Tijani memiliki beberapa karakteristik yang menonjol Doi memiliki kemampuan yang baik dalam melihat peluang dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya Dia memiliki visi permainan yang bagus dan kemampuan kreatif untuk mengatur serangan timnya Meskipun tidak termasuk pemain tercepat, Tijani memiliki kecepatan yang cukup untuk mengatasi lawan-lawannya Ia juga memiliki ketangkasan yang baik dalam mengelola bola di antara pemain lawan dan dapat dengan cepat bergerak dalam ruang sempit Tijani tidak hanya fokus pada serangan, tetapi juga berkontribusi dalam pertahanan timnya Ia aktif dalam rebut bola dan melakukan tackle-tackle yang efektif Kemampuannya dalam membaca permainan dan memblokir jalur serangan lawan membuatnya menjadi pemain yang berguna dalam fase pertahanan Salah satu keunggulan Tijani adalah kemampuannya dalam menendang bola dari jarak jauh Ia memiliki tendangan kaki yang kuat dan akurat yang membuatnya menjadi ancaman bagi lawan-lawannya dari luar kotak penalti Jika doi ini bergabung, maka Milanisti akan mendapatkan duet double pivot dengan perawakan dan karakteristik bermain yang berbeda dengan duet Sandro Tenali dan Ismail Benazir Tijani dan Ruben Loftus memiliki perawakan yang tinggi besar, sehingga mereka pun juga akan bisa dimanfaatkan di posisi bola mati Hal yang kerap menjadi kelemahan Milan di musim-musim sebelumnya Mungkin nantinya si Tijani akan berperan sebagai gelandang tengah yang berperan sebagai metronom permainan Sementara si Ruben akan lebih banyak bertugas sebagai gelandang pengangkut air Alright guys, I think that's all for today Semoga Tijani ini segera bergabung sehingga si Milan bakalan memiliki pemain berdarah Indonesia Dan kita Milanisti Indonesia akan semakin semangat mendukung tim kesayangan kita Jika kalian punya info soal pemain ini, jangan lupa nanti komen ya di kolom komentar Jangan lupa juga follow TikTokku di Rosabola Official dan Instagramku di Rosabola 8181 Serta dapatkan info-info sekitar bola lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya Stay safe, happy and well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola See you in the next video, bye! Terucak sebaik doa Tuh kasih ku di ujung penua terbisa samudera Oh Tuhan, dengar pintaku Beri ia hidup terindah dan jangan ternoda Tak akan letih, selalu kupanjatkan Harmada doa ku untukmu Di tempat ini, kulantangkan janji Aku akan setia menantimu Terima kasih telah menonton!